. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum gambarkan peran terdakwa Hendra Kurniawan pada kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J alias Brigadir Yosua. Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu menjabat sebagai karopaminal menyapu bersih jejak digital kejahatan Ferdi Sambo terhadap Brigadir Paul Nofrian Shah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Dalam skenario yang dikonstruksi Ferdi Sambo yakni, istrinya atau Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah dinas kompleks Duren III. Terdakwa Hendra Kurniawan diminta untuk melakukan pengecekan CCTV di sekitar rumah dinas Ferdi Sambo. Dari sejumlah rekaman CCTV, ternyata ada yang menunjukkan Brigadir Paul Nofrian Shah Yosua Hutabarat dalam keadaan hidup dan menggunakan kaos putih berjalan dari garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah Ferdi Sambo tiba di rumah dinasnya. Hal ini bertentangan dengan penjelasan Ferdi Sambo sebelumnya, yang mengatakan bahwa Brigadir J sudah tewas saat dia tiba di rumah dinas. Kejanggalan ini kemudian dilaporkan kepada Ferdi Sambo oleh terdakwa Hendra Kurniawan. Sebab, narasi yang muncul di saat bersamaan adalah tewasnya Brigadir J karena tembak-menembak dan Ferdi Sambo tidak di rumah. Namun, Ferdi Sambo justru menganggap kondisi yang menggambarkan Brigadir J masih hidup saat dirinya tiba di rumah dinas sebagai hal keliru. Dia lantas memerintahkan terdakwa Hendra Kurniawan untuk membersihkan file CCTV tersebut. Menjalani perintah Ferdi Sambo yang merupakan atasannya, terdakwa Hendra Kurniawan kemudian meminta Arif Rahman Arifin untuk menjalani instruksi pemusnahan CCTV. Meskipun, Arif Rahman Arifin sudah mengungkapkan kepada terdakwa Hendra Kurniawan sambil ketakutan dan gemetar, bahwa Brigadir J masih hidup saat Ferdi Sambo tiba di rumah dinas. Tapi, terdakwa Hendra Kurniawan tidak memeriksa kecurigaan anak buahnya. Di depan Ferdi Sambo, terdakwa Hendra Kurniawan justru meminta Arif Rahman Arifin untuk mempercayai apa yang disampaikan Sambo. Tidak berhenti di situ, terdakwa Hendra Kurniawan juga memastikan perintah Ferdi Sambo dijalankan dengan benar oleh Arif Rahman Arifin. Kemudian keesokannya, Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematakan laptop dengan kedua tangannya. Selain soal CCTV yang menunjukkan Brigadir J masih hidup saat Ferdi Sambo tiba di rumah dinas. Terdakwa Hendra Kurniawan juga dihubungi Ferdi Sambo untuk menangani pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Ferdi Sambo meminta pemeriksaan itu dilakukan di Biro Paminal Divisi Propampolri. Permintaan saksi pedis Sambo SIKMH kepada saksi Cuk Tutranto SIK dan saksi Bekumi Wibowo SIK untuk menghubungi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!